Intro Shalom selamat malam Mari kita renungkan firman Tuhan Dengan judul Sekali kali kamu tidak akan tersandung Mari berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk hari ini Kau sudah jaga lindungi kami Saat ini kami merenungkan lagi firmanmu Bersama dengan kami Tuhan Inilah permohonan kami Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Ayat renungan diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 10 Firman Tuhan berkata Karena itu saudara-saudaraku Berusahalah sungguh-sungguh Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh Sebab jikalau kamu melakukannya Kamu tidak akan pernah tersandung Pemandangan dari atas tembok Kancoban Tidak ada tandingannya Dimana saja pun Di sebelah barat terdapat lembah sungai murai Sejauh-jauh mata memandang Dan yang berada ribuan kaki di bawah Sampai perairan biru Hueweir Dan di kejauhan tanpa kompleks Kota Almerin Wodonga Di sebelah timur Dan utara Mendaki terus Lambat laun sampai gunung Kasciwaku Yang ditutupi salju itu Inilah gunung yang tertinggi di Australia Perjalanan di puncak bukit Amat sulit Hanya untuk melewati satu kaki gunung Sangat memerlukan keteguhan tekat dan usaha Tidak ada kendaraan beroda empat Yang bisa mendakinya Tidak ada bis yang melintas Kedataran tinggi tersebut Hanya pendaki yang bertekat baja Yang berhasil dengan penuh sukacita Pada puncak kesabaran Setelah ditolong dan menolong Dengan tali yang disebut kebaikan Kepada saudara Pada akhirnya terjangkaulah puncak kasih itu Dan pemandangan dari atas itu Melebihi rasa susah payah Lalu tambahkanlah kata-kata bergambar Tangga Petrus itu Ia menyebutkannya jalan kelepasan Bagi umat Kristen Jalan kelepasan itu akan tampak Oleh adanya sifat ilahi di dalam hati Hambatan nafsu dan timunan Sampah kemerosotan Tidak pernah lagi menghalangi pandangan kita Kepada bukit-bukit kebenaran Pemandangan rohani di sekitarnya Dan jalan ke atas Tampak jelas di depan kita Setiap orang yang telah berhasil Mengatasi kelemahan jasmani Akan berusaha mengingat keberhasilannya Pencapaian membawa sukacita Tabiat yang dikuduskan adalah Tujuan umat Kristen Roh itu menasihatkan kita Patut menjadi apaklak Maukah kita mencapai puncak Kasih sejati itu? Saya teringat pada saat saya terkilir Dan terpaksa menunggu di tengah jalan Ketika teman-teman meneruskan Perjalanan ke puncak gunung Walaupun mereka berusaha Namun Saya tidak dapat merasakan kesenangan mereka Saudara Pengembangan tabiat tidak dicapai Oleh pencapaian orang lain Walaupun itu sangat menguatkan hati Dan menolong Itu dicapai bila roh itu bekerja Dengan kemauan kita Jika kemauan itu diserahkan kepadanya Kita akan dibawa Kepada puncak kasih umat Kristen Yang mempercayakan diri kepadanya Sebagai pemimpin Dan penolong Tidak akan tersandung Tabiat yang benar Tidak dibentuk dari luar Ia bersinar dari dalam Dikutip dari buku Kerinduan segala zaman Jilid 1 Halaman 285 Mari berdoa Bapak di surga Sekali lagi kami berterima kasih Karena engkau sudah menjaga kami hari ini Di saat kami merenungkan firmanmu Tuhan Memberikan kekuatan kepada kami Untuk selalu menyerahkan kehidupan Kedalam tanganmu Membiarkan roh kudus menuntun kami Agar kami tidak akan tersandung Tuntunlah kami Tuhan setiap saat Agar kami terus berjalan sesuai dengan rencana Memberkati menjaga kami malam istirahat kami Terpuji langkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin